Oke cuy selamat pagi siang sore atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja cuy Balik lagi sama aku disini di channel Neko Vlog Di video kali ini aku mau ke daerah Jogja bagian selatan Tapi bukan di pantainya Aku pengen ke suatu tempat namanya itu kalau gak salah Saya ingatku kayak hutan lindung gitu sih Tepatnya di daerah dekat Waduk Sermo Jadi hanya untuk informasi aja Di dekat Waduk Sermo itu kalau di google map Itu ada yang namanya hutan lindung Nah aku pengen nyoba kesana buat Lihat-lihat aja kayak gimana sih tempatnya asik gak sih seperti itu Ngomong-ngomong hari ini Hari Sabtu tanggal 21 Agustus Jam 6.45 5 menitan kalau gak salah Saya ingatku Se-se-se-se-lihatnya jamku gitu kan Dan seperti biasa hari ini cerah dan Tetap di solo trip Gak ada temen buat diajak Soalnya temen ku lagi pada kena corona Seperti itu Dan Rata-rata pengangguran sih kan Aku juga masih nganggur Ya dikarenakan efek PPKM yang diperpanjang PPKM diperpanjang terus Sampai kasus korupsi di Indonesia hilang Kan gitu Mantap Pokoknya Anis berhati sadis Iri bilang bos Iri matamu Jadi korban kok iri Oblak Yoi cuy Jadi ini perjalanan udah Sekitar 1 jam 15an menit Dan aku udah sampai di Jogja bagian Barat Untuk tempatnya Sebenernya alamatnya Jalan lates Udah sampai jalan lates ini cuy Dan perjalanan Masih sekitar 30an menit lagi Kurang lebih Ya tergantung sama Arus lalu lintas sih Soalnya di Jogja ini sekarang udah mulai rame Bisa kalian lihat Dari arah barat ini Terus-terusan cuy Gak putus-putus Gak kayak hubungan lu sama dia Yang selalu putus nyambung Dan di Zee ghosting Mantap Tafirullah Itu motor fiction Empatak Tapi ngebul Untuk jalanannya sih Sebenernya Ya cuman tinggal lurus-lurus aja Cuman ya karena Saya gak tau medannya disini kayak gimana Ya bakal jadi kejutan juga Kan gitu Ini malah sudah buka ya ternyata ya Ntar Ntar kan aja lah Ntar mampir Indomaret Kalau nemu Aku pengen Beli Ami 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 Dan Pengen beli Jam 9 Mantap Apa ini Jalan apa ini Oh rel kereta coy Jembatan rel kereta ternyata Baru tau Norak banget gue anjir Ini seri sini Dari utara kita ke selatan Belok terus ke utara lagi coy Jalanannya hanya itu doang Kenapa gak dibuat kesini Ngehemat 0,02 liter bensinku kan Wah pemborosan Pemborosan uang rakyat dan uang pajak Deser Ser Mipan Zuzuzu Zuzuzu Mipan Agacu Nyam 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 Mipan Zuzuzu Zuzuzu Sekitar 15 menit lagi Sampai ke tujuan Dan bisa kalian lihat Ini di kiri dan kanan Yang terlihat Yang tadinya gedung-gedung Dan Jalan raya yang Rame Sekarang udah mulai jadi Ijo-ijo Yoi Jadi ini udah Apa ya Udah berubah gitu lah Jadi ini udah berubah gitu lah Pemandangannya Jadi hijau-hijau Pemborosan Di kiri dan kanan Sebenernya rencana Aku untuk ke hutan Di perjalanan kali ini Ini mau nyari Harimau Mau nyari Harimau Jawa Apakah ada? Gak tau sih Ini Ini Hal 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 Sudah Hanya lurus Jalanannya lurus Lurus aja Hanya Kehidupan Aduh kenapa ya harus jajar dua kayak gini ntar kalau ditabrak kan enggak emosien kesal sih menyebalkan banget tapi ya udahlah nggak usah emosi enggak usah arogan nikmatin perjalanan sambil buat berkonten aja lah ya semoga aja selamat gak ada yang ke estrang ada yang crash kan gitu namanya juga hidup faklah par 7 menit lagi dan ini udah jam 8.20 udah hampir setengah 9 dan cuaca udah mulai anget dan sumuk udah enggak lagi adem disini jalanannya lumayan sepi coy dan enggak terlalu enggak begitu rame mungkin cuman lalu lalas 12 motor meskipun jalanannya halus kadang geroncel-geroncel gitu sih enggak enak banget terutama kalau pakai motor yang kayak gini paling enak kalau pakai motor yang suspensinya enak gitu mantap di sini enak banget saya jadi jalanannya tuh berkelok-kelok lumayan halus gitu kan dan yang terpenting itu enggak ada lampu merah enak jadinya jadi kayak belok-belok belok-beloknya bisa kondering ya wajah wujur enak jalanannya adem disini mulai adem adem mau semua saya jadung wujur Oh kondorin 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 selesai bentar lagi sampai moga aja tempatnya gratis dan nggak bayar Amin ya mantap coi wuuh kembali ke hutan wisma sir mau wisma wisma wadududududududu berusaha di Eropa anjir Amin panu zu 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 foto di tengah jalan enak ini tapi berisiko ya kut fuck wuaahh.. waaahh.. waaahh..onta sekalian aja lah sekalian kau adem Serma..yea? aku penasaran ademnya kayak gimana semoga tidak mengecewakan waduh SERMO wisma SERMO let's go guys kayaknya disana menarik deh kita coba kesana aja lah aku bingung nih jalan nih waduh oh disini hutan ini lagi perbaikan jalan mau diganti petan ini kan udah jadi petan waw enak jalan nih seru sih ya mungkin suatu saat kalau udah jadi jalan ya aku bakal kesini lagi mungkin tunggu sekitar 3 bulanan lah waduh coy enggak adem sih disini ah lana biasanya kan kalau di kawasan hutan suhunya kan adem ya disini enggak coy disini sebenernya biasa aja enggak begitu adem enggak begitu sumuk juga biasa aja lebih ke anget inherently juga monggo pak monggo ibu monggo ibu monggo ibu monggo ibu monggo ibu bahkan bispun masih bisa lewat loh peran emang hei 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 jalannya berdebu cah untuk pakai masker wah selain melindungi dari korona juga melindungimu dari debu-debu waduh kegunaan masker banyak sekali sial ngomong-ngomong aku udah mulai lapar cah ayo udah mulai lapar penasaran sama waduh sermonya waduh ini ngisar cah halo cah ketemu cah ketemu waduh sermonya iya kita hanya perlu menuruni bukit ini caps wuuh pemandangannya hape cok oke cuy jadi sebenernya ini aku agak bingung untuk jalannya itu yang mana soalnya kan waduhnya kan ibaratnya bener-bener gitu nah spot-spotnya itu yang paling pas masih belum 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 tahu wah ya nggak begitu nggak begitu nggak begitu wah sih soalnya kan aku lebih suka pegunungan ya daripada anu kita hampir sini ajalah yaitu mantep jadi ini udah sampai lokasi namanya waduh sermo dan ya lumayan bagus lah lumayan 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 bagus dan di sini sebetulnya gratis lagi-lagi gratis juga dan mantep lah soalnya nggak ada yang jaga makanya gratis gitu kan dan di sini sepi sepi banget nggak ada pengunjung jadi bisa leluasa di sini kan tempatnya coy tempatnya lumayan lah kayak ngano gitu kayak pelabuhan ini cuy tempatnya cuy sepi banget anjir pemandangannya lumayan lah ini kayaknya untuk ngeke masrik deh di sini di sini di sini perbukitannya kelihatan banget mantap sih pokoknya oke cuy aku udah nemuin tempat juga dan ini mau ngambil tas sama nyari dilarang dilarang berenang di waduh sermo nggak boleh berenang coy tapi kalau mancing kayaknya boleh deh boleh-boleh aja mau nyari tempat dulu tempat yang asyik di sini sepi banget coy tapi asyik sih tapi enak asyik tapi seru entaps yoi cuy jadi ini tempatnya sepi dan gratis juga yang terpenting kan tadi yang awalnya aku pengen ke hutan hutan apa ya mau hutan lindung atau hutan apa gitu kan pengen nyari singa tapi ternyata ya entahlah aku aku langsung pengen berubah berubah pikiran pengen ke waduh sermo pengen pengen ngerti aja situasinya gimana waduhnya kayak gimana dan ternyata nggak buruk juga ternyata nggak buruk juga ya lebih baiklah daripada di sarangan waktu itu tahun lalu jauh-jauh dari rumah 3 jam 3 jam 3 jam setengah perjalanan sampai sana dilalah tempatnya di luar ekspetasi nggak 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 good banget kan dan ternyata ini ada tempat yang lumayan lah dari dulu aku pengen ke tempatnya kayak gini cuy pengen nge-camp pengen banget nge-camp di tempat kayak gini dan mungkin ini udah nemu tempatnya dan ini pas banget disana juga ada orang yang nge-camp pakai tindak orang nanti mungkin aku akan nyoba untuk sana jadi muter gitu kan muter untuk ngeliat ngeliat di tempat sana kayak gimana gitu kan tapi sebenernya disini bisa untuk nge-camp disini tempatnya proper untuk nge-camp tapi nanti kita nyari-nyari spot lah nyari-nyari tempat siapa tau ada yang lebih asik pemandangannya tapi disini ya nggak buruk juga sih aku bakal kesini lagi aku bakal kesini lagi antep tapi sayangnya oh iya aku lalih rango plastik aku lupa nggak bawa plastik untuk buang sampah coy jadi yowes lah nggak perlu berusaha terlalu keras kita nyoba nge-nge-nge aja lah kita nyoba muterin kita nyoba kesana ketidak orang sayangnya di kamera nggak kelihatan kita nyoba kesana kita nyoba nyebrang kesebrang tapi pakai motor tapi sebenernya disini cukup asik sih ini pohon kelapa ternyata disini asik juga kayaknya apa naikinnya buaya nggak buruk loh disini disini sepi mungkin dikarenakan efek PPKM dan Corona ya jadi banyak juga yang wisata wisata-wisata kayak gini yang tutup kayak yang kemarin itu kan beberapa hari yang lalu di di mana itu namanya di hutan pinus gitu kan tempatnya kayak gitu tapi juga bisa sepi ya karena memang efek Corona ini sebegitunya gitu kan segitu mengerikannya untuk tempat-tempat wisata pribumi kalau tempat-tempat wisata bagi kaum-kaum Chinese yang hoa gitu kan tetap-tetap lancar 10 juta 10 ribu tapangan pekerjaan bukan untuk pribumi tapi melainkan untuk warga asing pribumi hanya dipekerjakan untuk berkomentar tapi tidak didengar mantap